Halo selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita masuk pada bab baru Bab 12 Yaitu berjudul Jangan lupa Nah itu judul dari Bab kita kali ini Yang akan kita pelajari di Buku kelas 8 Halaman 197 dan 198 ini Untuk video ini ya Nah Apa yang akan kita pelajari Nah ini dia Kita akan belajar Untuk menulis Pesan pendek Pesan pendek Maaf Pesan pendek Dan Catatan ya Untuk ya berguna Untuk memperoleh Apa yang kita inginkan Dan Membuat Orang lain Melakukan Apa yang Kita inginkan Nah Jadi Pada Bab ini Kamu akan Mempelajari Bagaimana Bagaimana Bentuk Struktur Ya Pesan-pesan pendek Dan Pengumuman-pengumuman Pendek Yang sederhana Ya Sehingga kamu bisa Menangkap Makna Apa sih Pesan ini Maksudnya Ya Itu yang pertama Yang kedua Menyusun Ya Sebuah Pesan Ya Singkat Dan sederhana Dan juga Bagaimana Membuat Sebuah Pengumuman Nah Jadi Itulah Kenapa Judulnya Jangan Lupa ya Apa yang Tidak boleh Dilupakan Tentu Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Orang Lain Agar Kita Bisa Melakukannya Atau Mau Melakukannya Nah Coba kita Lihat Bab Halaman Berikutnya Yaitu Halaman 198 Nah Kita Lihat Kita akan Bekerja dalam Kelompok Kita akan Mempelajari Membaca Sebuah Catatan Panjang Dari Seorang Ibu Ke Anaknya Ya Jadi Artinya Ini adalah Perintah Yang Seorang Ibu Inginkan Atau Sebuah Seorang Ibu Ingin Anaknya Lakukan Nah Ini yang akan Kita lakukan Pertama Kita akan Mendengarkan Secara Seksama Guru kita Membaca Catatan Tersebut Kedua Kita akan Mengulangi Setelah Guru Mengucapkan Catatan Tadi Kalimat Perkelimat Perkelimat Kemudian Di dalam Kelompok Kita akan Mempelajari Bagaimana Menyampaikan Ya Bukan Membaca ya Menyampaikan Itu berbeda Yang membaca Menyampaikan Menyampaikan Catatan Ke Teman Kita Jadi Kita Belajar Bagaimana Menyampaikan Apa Yang kita Inginkan Ya Tapi Untuk saat ini Berdasarkan Catatan Ini Ya Catatan Ini Dia Dan Kamu Tidak Boleh Membacanya Beda Membaca Dengan Memberikan Sebuah Perintah Ya Karena Kalau Membaca Tidak Ada Unsur Emosi Di Dalamnya Tetapi Kalau Dalam Emosi Bukan Saja Marah Ya Tapi Ada Bentuk Keinginan Ya Untuk Orang Tersebut Melakukan Nah Kita Akan Mengucapkan Kelima Tersebut Secara Keras Jelas Dan Benar Nah Ini Dia Perintah Perintah Ya Cuci Piring Langsung Setelah Kamu Selesai Makan Ya Jadi Jangan Tunggu Tunggu Dulu Kemudian Perintah Berikutnya Sapu Lantai Dua Kali Sehari Di Pagi Hari Sebelum Kamu Pergi Sekolah Dan Di Sore Hari Kamu Boleh Main Game Tetapi Harus Mengerjakan Pekerjaan rumah Dulu Atau PR Baru Boleh Main Game Matikan Lampu Sebelum Tidur Nah Go to bed Itu Artinya Tidur Kamu Kamu Harus Kamu Memiliki Cukup Buah Buahan Di Kulkas Ya Makan Cukup Buah Dan Sayuran Tiap Hari Jangan Lupa Menyiram Tanaman Di Sore Hari Jadi Sore Hari Ada Dua Gegetan Yaitu Menyiram Tanaman Dan Apa lagi Nyapulah Gentai Lanjut Selalu Sarapan Sebelum Pergi Sekolah Ya Gantungkan Handuk Ya Setelah Kamu Mandi Jadi Handuk Itu Tidak Boleh Bertebaran Sembarangan Ya The line Disini Artinya Bukan Kalau Kamu Pakai Google Terjemahan Artinya Telepon Bukan Itu Artinya Jadi Bisa Juga Dijemur Artinya Jadi Jemur Handuk Di Tali Jemuran Setelah Kamu Mandi Pokoknya Dijemur Di Ampai Ya Diampai Kamu Cek Apa Arti Mengampai Jangan Ngeyel Ya Mesh Ini Bisa Dikatakan Ngeyel Atau Jangan Banyak Cerita Atau Jangan Maaf Jangan Membuat Sampah Ya Sorry Arti Don't make Mesh Ini Artinya Jangan Membuat Sampah Atau Buat Berantakan Letakkan Baju Kotor Kamu Di Keranjang Baju Kotor Ya Biasanya Kita Kan Ada Ketempat Baju Kotor Sebelum Dicuci Lanjut Pastikan Pintu Rumah Pintu Belakang Terkunci Sebelum Kamu Tidur Jangan Lupa Menutup Pintu Sebelum Kamu Keluar Rumah Bersihkan Tempat Tidur Tiap Pagi Ya Jadi Tempat Tidur Harus Rapi Pel Lantai Minimal Satu Kali Dalam Dua Hari Nah Itu Perintah Perintah Dari Seorang Ibu Ke Anaknya Nah Mudah Mudahan Video Ini Bisa Membantu Kalian Dalam Mempelajari Bahasa Inggris Jangan Lupa Subscribe Dan Like Dan Sampaikan Juga Kepada Teman Teman Terima Kasih Sampai Jumpa